ini bukan bersih datang Astaghfirullahaladzim mbak ya Allah Astaghfirullah ini mukanya itu darah semua teman-teman merah itu darah ya dan ada sedikit nanas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman family Laslos bertemu lagi dengan saya Isma dan saya juga bareng sama Mas Bahul sebagai kameramen ini gimana kabarnya Mas Alhamdulillah sehat mbak Alhamdulillah Alhamdulillah saya juga Mas dan teman-teman yang lihat video ini semoga kalian juga sehat selalu dan dilancarkan segalanya Amin ini Mas Bahul teman-teman ini saya ada penelusuran di sini ada teman baru ya katanya dia mau ikut penelusuran ini langsung panggil aja Mas ya Raya Mbak mana sini masuk Pak Assalamualaikum teman-teman perkenalkan nama saya Seinda Iya teman-teman jadi Mbak Seinda ini dia jauh-jauh datang ke sini mau ikut penelusuran ya dan Mbak Seinda nah ini juga sama seperti saya dia indigo dia bisa melihat sosok-sosok dan makhluk yang tak asat mata ya Mbak Seinda juga bisa merasakan apa yang ada di daerah ini nanti saya dan Mbak Seinda Mas Bahul akan penelusuran barang dan nanti kita jalan ke depan ya Mbak Seinda ya dan ini disini katanya ya Mbak teman-teman ini biasanya tempatnya buat ini eh motor itu apa ya motor trail bener banget motor motor trail dan katanya orang yang mengendari motor itu juga kayak melihat sosok disini Mbak apalagi kalau hampir maghrib biasanya kan kalau ngetril hampir mau mau maghrib mereka baru mau pulang kan Iya Mbak Isma nah itu sering melihat disini dan mereka juga mencium kayak bau-bau yang enggak sedap ada juga yang mencium bau wangi itu banyak sekali yang bilang seperti itu Mbak jadi nanti kita tulis dari bareng-bareng apakah benar disini memang ada sosok-sosok yang sering mengganggu atau enggak kita cari bareng-bareng gimana Mbak Seinda siap Insya Allah siap Oke Mas bul siap siap Mbak Oke kita langsung menusuran tapi sebelumnya kita berdoa dulu biar semuanya berjalan dengan aman dan kita bisa menyelesaikan misi ini bismillahirrahmanirrahim Ayo Mas bul Mbak Zen Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum ini Mbak Zenda sebelumnya pernah belum melakukan seperti ini atau mungkin Mbak Zenda di sekitar rumah atau ketika jalan-jalan Mbak Zenda pernah melihat sosok yang kayak gimana gitu ya sebelumnya saya biasanya kalau di rumah itu kebetulan di kamar saya di jendelanya itu kan rada gelap kalau malam itu suka ada suara-suara tangisan ibu-ibu ataupun anak kecil yang meraung-raung tapi itu mengganggu Mbak Zenda enggak ya lumayan mengganggu sih karena saya sudah tidak terbiasa jadi saya anggap biasa saja biarin aja gitu ya Mbak iya tapi itu bukan suara dari tetangga Mbak Zenda bukan mas bukan Mbak di jendela loh Mbak rumah saya itu di pinggir jalan jadi kalau di jendela luar itu enggak ada tetangga saya Tuh Mas Bawul kalau saya sih enggak kuat kayak gitu Mbak padahal Mas Bawul udah biasa ya penelusuran seperti ini loh ya kalau tidur kayak gitu ya gimana Mbak langsung lari Mas Bawul mah kemungkinan besok gitu Mbak ayo udah kita lanjut Mbak ya mari tapi Mbak Zenda enggak takut gitu Mbak lihat sosok yang kayak gitu enggak takut iya mau gimana lagi Mas kan sudah terbiasa dari kecil jadi saya sudah biasa saja oke berani juga Mbak Zenda ya iya Mbak Zenda dari sejak opening dari kita mau kesini cium bau enggak ini dari tadi kayak ada bau wangi loh iya sepertinya seperti bau-bau melati gitu Mbak iya bener ini kayak ngikutin kita ya Mbak iya iya ini baunya ngikutin ngikutin kita terus loh Mas kita jalan kesini juga masih bau Mas Bawul emang nggak bau enggak iya samar-samar gitu tapi ngikutin dimana Mbak ini dia di atas bener nggak Mbak iya betul ini dia di atas Mas Bawul di atas iya Mas tapi dia belum berani untuk menampakan wujudnya Mas masih ikutin terus saya juga nggak tahu maksudnya apa ya ya iya itu Assalamualaikum Assalamualaikum Tunjukkan wujudmu Assalamualaikum Bagaimana Mbak Senda? Mbak Isma sepertinya Di sebelah kepala saya sini Mulai terasa agak berat Astagfirullahaladzim Mbak Senda Ini bukan Mbak Senda Siapa namamu? Kamu yang tadi di atas Kamu yang tadi mengikuti saya ya Sama Mbak Senda Apa sebenarnya tujuan kamu ke sini? Kamu yang tinggal di sini? Astagfirullahaladzim Teman-teman ini bukan Mbak Senda Dan ini sosok yang dari tadi mengikuti saya Kamu kenapa? Astagfirullahaladzim Ini bukan bukan Ini sosok yang tadi berada di atas mas Dan ini dia bukan ketawa teman-teman Ini dia nangis-nangis Ini dia nangis-nangis Nangis mbak Ini dia nangis-nangis Dan ketika ditanyain namanya Dia itu gak mau jawab Gak mau ngasih tau namanya Mungkin Dia nangis kenapa mbak? Gak tau ini belum Dia belum mau bercerita Dan dia gak mau namanya disebutkan Gak mau ada orang lain yang Tau nama dia mas Bumi Teman-teman Ngapain kalian ke sini? Astagfirullahaladzim Tapi saya dan teman-teman saya Gak bermaksud untuk gangguin kamu ya Saya mohon maaf Dan kenapa Ini saya mau tanya Siapa yang sering Mengganggu di sini? Banyak Kamu? Iya Kamu juga ikut termasuk mengganggu? Iya Kenapa kamu mengganggu mereka? Karena saya tidak suka Banyak pemotor yang suka Menghejak-hejak sembarangan Astagfirullahaladzim Mas Bumi Ternyata Ini ya Tapi Tapi kan Mereka yang Kesini itu Mereka juga beraktifitas di sini Dan mereka gak tahu Kalau di sini ada kamu Jadi Saya mohon kamu Gak usah gangguin Gauin Orang-orang yang kesini lagi ya Nanti akan saya bicarakan Dengan orang-orang yang Mau beraktifitas di sini Dengan bermontoran itu Naik trail Tapi Kamu jangan mengganggu lagi ya Ada lagi yang mengganggu di sini Selain kamu Masih banyak? Banyak Di sana Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Siapa mereka? Teman-teman saya Teman-teman kamu Gangguin teman-temannya juga mbak Iya Jadi yang gangguin di sini Gak cuma dia teman-teman Tapi banyak Astagfirullahaladzim Dan kalau boleh tahu Kamu asli Asli Penghuni di sini Atau Dari jauh Lalu datang ke sini? Saya asli dari sini Oh asli penghuni sini Asli dari sini mbak Iya Asli penghuni sini mas Lalu Kenapa kamu Selalu mengikuti saya Mbak Zinda Dan mas Bahul Ada keperluan Atau ada yang kamu Mau sampaikan Ada apa? Saya bisa Menerawang masa depan kamu Aku Menerawang masa depan mbak? Aku kenapa ada hal baik Atau Bagaimana? Saya tahu Kapan kamu akan menikah Menikah mas Bahul Kapan saya nikah? Saya belum ada Rencana untuk menikah Dua tahun lagi Kamu akan menikah Dua tahun lagi mbak? Dua tahun lagi mas Bahul Sama siapa mbak Sama siapa mbak Sama siapa menikah? Dan siapa saya akan menikah? Aaaaaa Kok Kok malah? Kamu ketawa atau menangis sih mbak? Coba Dengan siapa saya akan menikah? Dengan seseorang Yang berinisial Huruf R Huruf R Huruf R mas Bahul Dan Kalau gitu Kamu tahu enggak Mas Bahul masih perjaga apa enggak? Kita tahu mas Bahul Mas Tunggu ini Mbak Jangan tanya yang aneh-aneh mbak Mas Bahul masih Masih perjagaan enggak? Jangan tanya yang aneh-aneh mbak Gimana? Kalau kamu Enggak mau dia tahu Kamu bisik-bisik aja ke saya Kenapa? Masih percaya? Enggak Enggak Ketahuan mas Bahul Enggak mbak mbak Jangan percaya mbak Lalu Jangan percaya dong mbak Itu cuma Jangan percaya gitu mbak Lalu ada lagi Terus kalau kamu bisa terawang saya Kapan menikah Kamu bisa terawang mas Bahul juga Dia kapan menikah? Kapan dia akan menikah? Kapan dia akan menikah? Dia akan menjadi Berundung tua Mas Bahul Kamu jadi berundung tua mas Astaga Kasian sekali kau Aduh Mbak Keterlalu ini mbak Kok bisa gitu sih? Ini kan cuma terawangan dari Sasak yang memasuki badan jambat janda aja ya Jadi Kita juga gak tau Esok akan terjadi seperti apa Dan Kalau boleh saya nanya sekali lagi Kira-kira Tim Las Las itu Akan dapat keberuntungan apa enggak? Di akhir-akhir tahun ini Dia mengangguk mbak Alhamdulillah dong Kalau terjadi beneran Mas Bahul Alhamdulillah pasti saya dapat keberuntungan banyak ini mbak Amin Pasti ini mbak Yang penting itu hal-hal baik Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Kalau gak ada kamu keluar ya Kamu mau keluar sendiri apa saya bantu keluar? Oke saya bantu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Astaghfirullahaladzim Ya Allah Mbak Mbak Zinda Mbak Zinda Bawang mbak Saya di mana mbak? Mbak Zinda Mbak Zinda Mbak Zinda Saya kenapa? Bisa berdiri Mbak Zinda Kenapa ya mas Bahul? Mbak Zinda inget apa-apa? Bisa berdiri gak? Saya bantu Aduh Kepala saya Pusing banget nih mas Masih pusing Coba relax dulu mbak Oke Tadi saya kenapa ya mbak? Tadi Sosok yang Kita bicarakan Yang ngikutin kita Masuk Keretanya Mbak Zinda Dan dia Berbicara banyak ya Tadi Dia juga sempat Merawang saya Sama mas Bahul Dan saya juga Sempat nanya-nanya Sama dia Dan ternyata Mbak Dia itu Penghuni asli sini Dan Dia mengganggu Karena dikiranya Kita mau Gangguin dia Dia juga Mengatakan Kalau Sosok yang disini Itu terganggu Sama montor-montor Tril yang datang kesini Karena Sembarangan Ketika Naik montornya Oh ya Dan teman-teman Ini gak usah percaya Dengan ramalannya Tadi ya Karena ini adalah Yang misalnya itu Intinya kita Jangan Mudah percaya Dengan ramalan-ramalannya Seperti itu Kita Positif aja Semoga aja Kedepannya Jadi lebih baik lagi Yang penting Jangan percaya Saya juga gak percaya Tadi itu apa Mbak Sosok apa Kunti Mbak Dan dia gak mau Disebutkan namanya Ini sosok kunti Dan katanya Disini masih ada Banyak sekali Yang sering Mengganggu Mbak Terutama di Tersitu Mbak Tadi Iya mas Mas Ayo mas Ayo mas Ayo mas Ayo mas Ayo mas Astagfirullahaladzim 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 Hati-hatim Mbak Mas Iya mas Assalamualaikum Hati-hatim Mbak Astagfirullahaladzim 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 Ini sosoknya Mas Genda Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Gitu tangannya Ngapain Mbak GETAU Mas Buhul Assalamualaikum Jawab Salam saya Adoleh Astagfirullahaladzim enggak energinya sakun Mak bisa mbak Bismillah bismillahirrohmanirrohim kita kunci aja mbak Alhamdulillah supaya dia enggak nyarang-nyarang ini membahayakan banget buat saya Mbak Zenda sama Mas Bahul jadi harus segera dikunci Bok-bok dia yang tadi buang simbol bukan Mas Bull dia bukan yang tadi nih kamu sebenarnya siapa di sini Oh kamu jadi bukan orang sini bukan asli penduduk makhluk yang ada di sini Terus ada mana dia mbak dia ini dari ini Mas Bull dari buangan dia ya jauh banget dan dia dibuang oleh seseorang yang ngapain mbak itu mbak dia betul-betul nggak papa nggak papa mbak dia udah nggak bisa nyerang lagi cuma dia memang gara-gara seperti itu dia mau nyoba untuk nyerang kita cuma karena sudah kita kunci jadi dia nggak bisa nyerang kita sepertinya ini dia yang suka jahil ya mbak Iya bener banget dia yang jahil banget dan dia juga yang paling sering mengganggu orang yang berarti kita di sini mbak Astagfirullahaladzim ya makanya orang yang mau ngetril di sini tuh dia udah lama banget nggak berani di sini sejak sering-sering ter-sering-sering banget itu dapat gangguan jadi mereka lebih baik cari tempat banget yang lain jadi dia ini sosoknya ya mbak Astagfirullahaladzim dan ini kita nggak bisa biarin dia lama-lama di sini mbak atau besi ndak ini temen-temen mukanya dihitung ditutup sama rambut mungkin bahasnya kalau mau lihat dibuat aja rambutnya nggak papa yaitu mukanya enggak enggak mbak itu mbak aman Mas bawa laman Bismillahirrohmanirrohim ini makanya serem banget ya mbak Bismillahirrohmanirrohim 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 Astagfirullahaladzim mbak Ya Allah Astagfirullahaladzim ini mukanya itu darah semua teman-teman merah itu darah ya dan ada sedikit nanas sama belatungnya di luarannya tuh di luarannya tuh itu mukanya mbak Astagfirullahaladzim ini sebenarnya saya sama Mbak Jenda itu tahan nafas karena baunya ini enggak enak banget teman-teman apalagi kalau deket seperti ini iya Astagfirullahaladzim jadi gimana Mbak Ismail nih Astagfirullahaladzim Hai Cibat awas banget nggak terlalu deket supaya buhunya juga enggak terlalu nyangat banget ya Allah buh banget ya Mbak oke teman-teman ini kita bahasnya kita langsung netralisir mesinnya bantuin saya ya Sini Mbak Mbak belahang saya Jemba belahang saya Mbak sini Mbak bisa membantu saya dan Mas Bawul bantuin saya berdoa juga ya teman-teman bantuin juga Bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah kamu harus pergi disini dan saya akan pastikan kamu di sana lebih tenang dan jangan gangguin siapapun lagi bantuin doang Mas buhul alhamdulillah Allah 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 Oh Alhamdulillah besinnya nggak apa-apa nggak apa-apa Mbak Isma gimana nggak apa-apa cuman iya itu tadi kuat sekali Mas ini tadi disini teman-teman iya mesbun lumayan menguras energi juga ya mesin daya yaitu sangat kuat banget energinya sampai kayak tadi kita terpental ya Mbak Iya mungkin kalau enggak cepat-cepat kita kunci segitu bisa membahayakan kita Mas buhul tapi Alhamdulillah cepet-cepet dan kita netralisir dia Alhamdulillah berhasil dan iya dan ternyata yang sering mengganggu disini malah bukan penghuni asli sini ya Mbak ya iya malah buangan dari tempat lain jadi dia bukan penghuni sini asli Mbak bukan Mas bawul ini malah datang dari yang lain kalau penduduk disini yang penghuni asli sini itu Mas bawul dia enggak begitu sering mengganggu orang yang disini tapi mungkin dia mengganggu karena orang-orang tersebut salah jalurnya mungkin ya Mas bawul atau mungkin ketika sosok-sosok itu beraktifitas mungkin mengenai sesuatu makanya dia itu terganggu sampai dia balik mengganggu orangnya Atau mungkin DNC ya Mbak yang suka menjahirin orang Mbak iya Aduh gimana Mbak Zenda penyusuran alam ini luar biasa Mbak berat banget ya Mbak iya Mbak ini baru sekali dulu ini kalau mungkin Mbak Zenda kalau mungkin masih mau kita bisa penyusuran bareng lagi Mbak Zenda masih berani nggak Mbak iya Insya Allah kalau kurang kuat bisa masih berani berarti masih banyak Allah Mas tentang tantangannya ini dan ini Mbak Zenda gimana perasaannya setelah melakukan penyusuran ini ya gimana ya Mbak rada seram juga sih soalnya bentukannya dari mukanya kan tadi banyak belatungnya Iya memang dungunya saatnya ini baru pertama atau enggak ketika Mbak Zenda melihat muka sosok dari dekat dan dekat sekali itu ya itu tadi saya kaget banget Mbak merah banyak darahnya apalagi belatungnya Astaghfirullahaladzim tadi ya Mbak Zenda lihat nggak ya Mbak Zenda jarang lihat yang diri dekat ya Mbak Iya ini jadi baru pertama lihat yang begitu dekat sampai lihat mukanya ternyata banyak sekali belatungnya Iya itu subhanallah Oh kaget banget Alhamdulillah tapi mesin yang apa-apa kan yang apa-apa Alhamdulillah Oke kita lumayan sampai juga ya Mbak ya sampai banget tapi mbak saya juga capek banget Mbak tapi saya akui Mbak Zenda berani Alhamdulillah kita berhasil Mbak ini kita mau balik aja ya Iya kita balik aja Mbak ya kita balik ke basecamp dulu kita istirahat setelah itu kita baru pulang Alhamdulillah ini mas kameraman ini kita tutup aja ya teman-teman soalnya ini penelusuran juga udah selesai dan kita juga udah capek banget kewalahan tadi teman-teman mungkin penelusuran kita tutup dulu saya Mbak Zenda sama Mas Bahul apabila ada kesalahan mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo Mbak Zenda ayo adalah Masemul ayo hai 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 selamat menikmati